Jajanan tradisional khas marang yang satu ini disukai karena rasanya yang gurih. Di Bandung, kuliner wingko juga disukai, namun diracik dengan cara yang berbeda. Wingko diolah kekinian dengan beragam topping mulai dari pineapple butter hingga taburan biskuit yang membuat rasanya semakin nikmat. Menyantap wingko bisa dilakukan kapan saja, apalagi terasa cocok jika disandingkan dengan secangkir minuman hangat. Makanan yang memiliki rasa manis ini aslinya berbentuk bulat dan polos. Namun wingko yang satu ini berbeda dari biasanya karena disajikan dengan beraneka pilihan topping. Ikuti proses pembuatannya yuk! Garam, santan, kelapa parut, gula, dan tepung beras semuanya diaduk menjadi satu adonan. Setelah tercampur rata, adonan lalu dipanggang di atas cetakan. Adonan lalu dibolak-balik hingga berwarna kecoklatan, lalu diangkat. Nah, yang satu ini yang membedakan wingko dan yang lainnya, yaitu pemberian topping. Wingko yang sudah matang diberi macam-macam topping sesuai selera. Mulai dari pineapple butter, selai coklat, cheese milk, whipped cream, hingga taburan biskuit. Wingko kekinian pun siap disantap. Sebenarnya inovasinya dari wingko babat ya. Wingko babat kan lebih ke tradisional. Sedangkan wingko ningrat itu lebih saya inovasikan dengan bahan-bahan yang kekinian banget. Dan tekstur wingko-nya juga jauh lebih lembut. Begitu banyaknya anak muda. Biasanya kan wingko itu orang tua. Sedangkan orang tuanya itu, dia itu ordernya itu wijen sama original. Kalau anak muda itu banyak yang nanas butter. Terus ada yang coklat, ada yang cheese milk dan oreo. Jadi saya benar-benar bikin toppingnya sendiri, premium. Meski merupakan hasil modifikasi dari olahan aslinya, wingko ini disukai karena rasanya yang pas dan tidak terlalu manis. Aku sengaja beli wingko di sini karena udah langganan ya. Yang pertama tuh wingkonya enak, terus nggak manis dan nggak enak gitu. Rasanya tuh banyak gitu. Beberapa rasa yang aku suka gitu dalam si wingko ini. Terus nggak keras juga lembut. Perutaku sih unik baru kali ini nemuin wingko yang rasanya enak. Terus berbagai macam rasa gitu. Wingko ini dibuat sesuai pesanan agar masih fresh saat dinikmati. Apalagi wingko ini bisa bertahan hingga tiga hari saja. Wingko yang diproduksi di Jalan Laswi, Kota Bandung ini dibanderol mulai dari 10 ribu rupiah. Setiap harinya dapat terjual 200 buah dan dijual secara online. Dian Permatasari, Bandung. Terima kasih sudah menonton!